Ketua Osis meninggal saat merayakan ulang tahunnya di SMA Cawas 1 Klaten, Jawa Tengah. Korban meninggal karena terkena aliran listrik dari kolam setelah mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Isak tangis keluarga pecah melihat keluarganya meninggal di hari ulang tahunnya. Korban bernama Fajar Nugroho diketahui merupakan siswa SMA Cawas 1 di Klaten, Jawa Tengah. Fajar meninggal pasca merayakan ulang tahun ke-18 bersama teman-temannya di sekolah. Diketahui sebelumnya korban mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Korban diduga mengalami keram hingga tak bisa berenang dan berpegangan kabel listrik. Miris korban justru tersengat aliran listrik. Dua rekan korban yang mengetahui korban tersetrum berusaha menyelamatkannya. Namun, kedua teman korban ikut tersengat. Ketikanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nahas nyawa korban tak tertolong. Sementara kedua teman korban masih bisa diselamatkan. Jasad korban pun dimakamkan di TPU Dukus Sili Desa Sanggerahan. Atas kejadian ini, polisi memeriksa TKP. Kami dari Pores tentunya masih melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan. Sampai ini melakukan pemeriksaan 6 orang yang ada di lokasi. Dan juga nanti mungkin masih akan melakukan pemeriksaan lagi. Baik kepada salah satu yang saat ini di rumah sakit. Informasinya kemarin juga kena strum. Dan tentunya setelah ngajem melakukan pemeriksaan tambahan atau beberapa orang, baru kita akan... Polisi sudah mendapatkan pernyataan dari pihak keluarga bahwa mereka menerima peristiwa ini sebagai musibah. Petugas mengimbau acara perayaan ulang tahun hendaknya jangan yang membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Saiful FND, AINews, melaporkan. Terima kasih.